AKP Rita Yuliana mengaku akan memberikan klarifikasi atas isu kedekatannya dengan Irjen Verdi Sambu. Sementara itu pemirsa istri Brigjen, Hendra Kurniawan, berkicau di media sosial soal suaminya yang jadi korban rekayasa Sambu. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. AKP Rita Yuliana diduga punya hubungan khusus dengan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambu. Namun Rita tak tinggal diam, ia membantah kabar miring yang kencang berhembus. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya di Instagram, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan AKPOL tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpakabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini hanya isapan jempol belaka. Getah kasus Sambu rupanya melekat juga pada 36 polisi. Ke 36 polisi ini diduga melanggar kodo etik, karena dianggap turut membantu Sambu mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Termasuk salah satunya Karopaminal Brikjen Hendra Kurniawan. Di sisi lain, Sally Shah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Nonaktif Brikjen Hendra Kurniawan angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambu. Sally membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brikjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Sally mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambu. Tim Liputan AI News melaporkan.